Hai wey, aku Kila Sihotang, selamat datang kembali di Youtube channelku dimana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot apiras yang tetap enak untuk kalian yang gak mau rempong masak, subscribe sekarang hari ini kita mau lanjutkan lagi video yang kemarin yang buat donut, sekarang kita mau buat isiannya oke langsung aja kita ke bahan-bahannya, ini super duper gampang sih bahan-bahannya juga mudah dicari yang pertama itu kita harus persiapkan sayur-sayurannya ada kentang dan wortel, ini bisa diganti sebenarnya kalau misalnya kalian suka terus ada cabai merah sama cabai rawit ada bawang putih sama bawang merah terus kita mau persiapkan kecap kecapnya ini optional sih kalau misalnya kalian mau manis pakai SKM biar lebih gurih-gurih kayak gitu terus ada lada sama suiran ayam oke yang pertama mau kita irisin sayur-sayurannya kita irisinnya cacah aja kayak gini sampai kecil-kecil biar nanti matangnya cepat dan gak perlu waktu yang lama kayak gitu sekarang kita mau blender semua bumbu-bumbunya dan mau kita tumis aku pakai margarin tumisnya biar harum kayak gitu seperti biasanya menumis bumbunya itu sampai benar-benar kering dan harum menurun selesai Masak sayurnya ini Sampai benar-benar Dia lembut kayak gitu Baru masukkan Bahan-bahan yang lainnya Kita masukkan suiran ayamnya sekarang Dan masaknya ini Nggak usah terlalu lama karena ayamnya juga Udah direbus duluan tadi Baru disuirin Makanya nggak butuh waktu lama Sebenernya untuk masak isian Donutnya ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Aku mau kasih tau sama kalian Waktu masak sayurannya ini Kalian harus pastikan Benar-benar kering Jangan sampai berkuah Karena nanti kalau misalnya Dimasukkan ke isian donut Dia bakalan bleber kemana-mana Jadi usahakan Sayurnya benar-benar kering Sekering mungkin Waktu masak sayurnya ini Juga udah super duper Harum kali Kalian harus coba anyway Ini cocok juga Untuk isian risoles Kayak gitu Ini udah empuk Lembut Aduh pokoknya enak lah Kalian harus coba ini Manisnya juga pas Asinnya juga pas Pedasnya juga ada Nah kalau misalnya udah kering kayak gini Berarti udah selesai Udah siap Kita matikan kompornya Tinggal kita sajikan Dan campur sama Per donat-donatan Ini dia Isian dari donutnya Ini super duper gampang Dan super duper Enak sekali Kalau misalnya kalian ikutin Takaran sama Ikutin bahan-bahannya Ini super duper enak Pokoknya kalian harus coba ini Sekarang kita mau langsung masukkan Ke donut-donatannya Eh ke donut-donatannya Kita mau masukkan isian donutnya Begitu kira-kira Setelah isiannya udah masuk ke semua donutnya Kita goreng Dan sekarang kita mau buat toppingnya Aku pakenya ini Topping abon Jadi aku pake abon sapi Kalian bisa dapetkan abon sapinya Ini dimana aja Di minimarket juga ada Sekarang aku mau buat olesannya dulu Aku pake mayonaise Sama susu kental manis Perbandingan antara Mayonaise sama susu kental manisnya 2 banding 4 Kayak gitu 2 mayonaise Dan 4 SKM Aku lebih suka perbandingan yang seperti itu sih Gak terlalu manis Dan juga gak terlalu terasa mayonaise-nya Tapi itu juga terserah kalian Kalian nicip-icip aja Kalian lebih suka rasa yang mana Yang lebih dominan sama kalian Untuk olesannya ini udah selesai Sekarang mau kita buat ke donutnya Aku udah persiapkan abonnya Aku pake abon sapi yang pedes Kalian boleh pake abon ayam Atau apa aja yang kalian suka ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Lakukan step by stepnya Sama seperti ini Ke semua donutnya Sampai habis Nah ini dia Donat abon sapinya Udah selesai Ini super duper lembut Dan super duper enak Isiannya juga gak kalah enak Pokoknya semuanya enak sekali Ini adalah sejen mewah Cemilan yang paling super duper enak Buatnya juga gampang Kalian harus buat ini Dan ini juga bisa ide usaha Kalau misalnya kalian mau Dan ya semoga kalian suka Sama menu yang satu ini Sekarang aku mau cobain Satu donutnya Dan sebelumnya Aku mau kasih tunjuk sama kalian Ini super duper lembut donutnya Dan ini super duper enak sekali Ini pokoknya Aku mau lagi dan lagi Dan aku mau kasih tunjuk sama kalian Betapa lembutnya Donat yang satu ini Wah aku sampe gak bisa Berkata-kata lagi Kalian pokoknya harus coba ini Ini so worth it Untuk kalian buat di rumah Ini tanpa ulen Tanpa mixer Di ulen sih Cuman sebentar Oke deh Sampai sini aja dulu Video untuk hari ini Semoga kalian suka Dan semoga ini bermanfaat Untuk kalian Dan see you di video-video selanjutnya Bye bye Eh jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Bye 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 bye